Assalamualaikum anak-anak hebat Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat saja ya Kita ketemu lagi dalam pelajaran tematik Masih tetap di tema 1 Tapi kali ini kita masuk dalam subtema 3 PB1 dan 2 Yaitu tentang pertumbuhan hewan Baiklah anak-anak, sudah siap untuk belajarkan? Baik, sekarang kita simak materi berikut ini Materi yang kita pelajari hari ini Yang pertama yaitu tentang pertumbuhan ayam Yang kedua tentang gambar hias motif hewan Yang ketiga yaitu pertumbuhan kucing dan kuda beserta cirinya Dan yang keempat yaitu menyikapi perbedaan Anak-anak, pernahkah kamu melihat ayam bertelur? Telur ayam menetas kemudian keluarlah anak ayam Anak ayam tunggu menjadi ayam dewasa Ayam bertina dewasa menghasilkan telur kembali dan seterusnya Ayam dan hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan Mari kita pelajari pertumbuhan hewan dan faktor yang mempengaruhi Oke anak-anak, sekarang kita belajar tentang pertumbuhan ayam Ayam merupakan salah satu makhluk hidup Tubuh ayam berbulu dan memiliki dua kaki Ayam berkembang biak dengan cara bertelur Ayam memiliki paru dan bernafas dengan paru-paru Ayam mengalami perubahan bentuk Mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa Setiap hari ayam diberi makan dan minum Sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar Jadi anak-anak, pertumbuhan ayam dimulai dari telur Telur menetas menjadi anak ayam Setelah itu anak ayam tumbuh berubah menjadi ayam dewasa Selanjutnya kita akan belajar tentang gambar hias bermotif hewan Anak-anak, sebelum kalian menggambar hias bermotif hewan Mari terlebih dahulu kita berlatih membuat garis seperti ini Yang pertama, ini adalah garis vertikal dari atas ke bawah Yang kedua, ada garis horizontal dari samping Kemudian yang terakhir ada garis lengkung Bagaimana? Gampang kan membuat garis seperti ini? Nah anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar motif hewan yang ada pada layar kalian Ya, betul sekali Di layar ini ada gambar motif hewan ayam Nah, bisa dilihat disitu ketika akan menggambar hewan ayam dimulai dari sebuah garis Kebetulan garis yang dipakai disini adalah garis lingkaran atau melengkung ya anak-anak ya Nah bagaimana? Kalian pasti bisa membuat gambar motif hewan yang kalian suka Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang pertumbuhan kucing Sekarang coba kalian perhatikan baik-baik pertumbuhan kucing Yang pertama dimulai dari anak kucing Anak kucing berubah menjadi kucing muda Setelah itu berubah menjadi kucing dewasa Kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan Kulit kucing ditumbuhi rambut Kucing bernafas dengan paru-paru Amati lingkungan sekitarmu Adakah hewan yang memiliki kesamaan ciri-ciri dengan kucing? Anak-anak, ternyata kuda memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing Nah kita akan belajar tentang pertumbuhan kuda Kuda termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan Kulit kuda juga ditumbuhi rambut Anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat Kemampuan kuda dalam berlari pun sangat baik Dapatkah kamu berlari dan melompat seperti kuda? Anak-anak, pernahkah kalian bermain lompat tali? Pasti pernah kan? Nah sebelum bermain lompat tali Ada beberapa langkah yang harus kalian siapkan Yaitu siapkan karet sebagai pengganti papan lompatan Beri tanda permulaan berlari dan melompat Pilihlah dua orang yang bertugas memegang karet Cobalah berlari dan melompat Tinggi karet dapat ditambah sampai batas yang dapat kamu lompati Sampai batas manakah kamu dapat melompat? Apakah kamu dapat memperhatikan bahwa kemampuan setiap orang berbeda? Setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda Ada yang dapat melompat setinggi pinggang, juga kepala Ada juga yang belum bisa melompat Kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita Mengajak berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan Mengajak berlatih bersama adalah hal baik yang dapat kamu lakukan Mengajak berlatih bersama merupakan salah satu sikap saling menghargai kemampuan teman Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai Maka kita dapat menjalin pertemanan dengan baik Nah itu tadi anak-anak materi yang kita pelajari hari ini Yaitu tentang pertumbuhan ayam, kucing, kuda, beserta ciri-cirinya Nah kemudian kita juga harus menghargai perbedaan yang ada Yaitu dengan cara saling menyayangi dan menghargai perbedaan Nah ustada ingatkan lagi Tetap sholat lima waktu Menghargai orang tua Mengaji Belajar rajin Dan selalu jaga kesehatan Ustada akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh